Kasus penganiayaan seorang wanita hingga tewas di salah satu tempat hiburan malam di Surabaya Barat semakin melebar. Setelah Polrestable Surabaya menetapkan Gregorius Ronald Tanur, anak anggota DPR RI Dapil NTT dari fraksi PKB, sebagai tersangka, kuasa hukum korban akan melaporkan petugas Polsek Lakarsantri Surabaya ke Ditpro Pampol Dajatim. Pasalnya petugas Polsek Lakarsantri sempat mengeluarkan statement bahwa korban tewas karena sakit dan tidak ada tanda kekerasan. Hanya dugaan laporan palsu maupun dugaan obstruction of justice karena dia menghalangi proses penyelidikan. Karena pada saat dia tidak mampu atau unitnya tidak mampu menangani peristiwa itu seharusnya dia lemparkan ke Polrestable Surabaya atau ke Pol Dajatim yang memiliki unit khusus untuk menangani hilangnya orang lain. Kuasa hukum korban juga berencana melaporkan tersangka atas laporan palsu saat meminta surat kematian di Polsek Lakarsantri. Sebelumnya tersangka sempat berupaya menutupi penyebab kematian korban dengan dalih sakit. Namun hal tersebut terbongkar setelah jenazah dibawa ke kamar mayat rumah sakit Dr. Sutomo Surabaya dan dilakukan otopsi. Seperti diketahui korban Dini Sera Afrianti alias Andini, warga Sukabumi Jawa Barat tewas diduga dianiaya pacarnya saat berada di tempat hiburan malam Black Hole KTV, Landmark, Surabaya.